Beredar video 3 orang preman adang mobil polisi di tengah hutan. Peristiwa ini terjadi di sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah. Aksi nekat 3 preman berawal dari Polres Lamandau yang berhasil mengamankan otak pelaku pencurian tandan buah sawit. Pelaku yang ditangkap beraksi di wilayah perkebunan Kelapa Sawit PT Satriahu Pasarana, Kalimantan Tengah. Setelah berhasil menangkap otak pelaku pencurian, satu mobil polisi tiba-tiba disandera di tengah hutan. Mobil yang dikendarai disetop dan tak diperbolehkan pergi sebelum melepaskan rekannya yang ditangkap. Ketiga pelaku bahkan mengancam polisi. Komplotan pelaku juga melarang polisi untuk merekam aksi penyanderaan itu. Mereka meminta agar temannya segera dilepaskan. Dua polisi di dalam mobil sempat bernegosiasi dan meminta nanti saja setelah bertemu Kapolres. Tapi negosiasi yang diminta polisi tak diindahkan oleh rekan-rekan pelaku. Seorang pelaku yang tak memakai baju lalu mengancam akan mematikan polisi. Setelah diadang, kedua polisi akhirnya turun dan kembali bernegosiasi. Komplotan pelaku lalu mengancam akan menumbalkan orang apabila komandannya tidak dikembalikan. Akhirnya mobil polisi bisa kabur, tapi beberapa pelaku sempat melempar mobil polisi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.